Intro Inilah pasangan Ashadi Yusuf dan Abdul Rahman dari jalur independen atau perseorangan yang mendatangi kantor KPU Kayong Utara di menit-menit terakhir masa penjaringan bakal calon. Pasangan yang datang tanpa diiringi teriakan pendukung dan pengawalan masa ini langsung diterima KPU untuk kemudian melakukan pemeriksaan berkas dan dinyatakan lengkap dan diterima. Melihat beratnya perjalanan yang ditempuh pasangan ini dari Pontianak menuju Kayong Utara malam hari untuk mendaftar, pasangan ini mengatakan berhutang moral kepada masa pendukung. Kami meyakini bahwa program ekonomi kerayatan yang kami bawa dan pengawal sumber dengan suara yang murni, suara kelola murni dan padat karya yang lebih mengedepankan bagaimana masyarakat ini menjadi owner. Mereka tidak hanya menjadi pekerja, tapi sumber daya alam yang melimpah. Wajib mereka miliki dan ini konspirator yang kami bawa. Ini adalah salah satu contoh. Ban negeri ini butuh tokoh yang memajukan ekonomi mereka. Bukan hanya mendatangkan investor dan mereka hanya menjadi kudu jenis-jenis. Tanggal 10 ini ada tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Yang pertama pada jam 11 tadi pasangan Pak Citra Duwani dan Pak Fendi Ahmad. Kemudian jam 14 tadi pasangan Pak Masdar dan Pak Durkas Lim. Dan terakhir tadi jam 22 lewat 14 itu pasangan Pak Asadi Yusuf dan Pak Abdul Rahman. Jadi dari kemarin, dari sejak awal kita membuka pendaftaran sampai hari terakhir ini jam 23 hampir sudah mendekati jam 24 itu ada empat bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Dari Kabupaten Kang Utara, Rosyulizar melaporkan